Hai Hai semua jumpa lagi dengan bahar kali ini saya akan membuat mihun goreng dan bahan-bahannya adalah capasti mihun yang sudah saya rendam dan ini pelengkapnya ada kol wortel dan selateri kita iris dulu ya sekarang kita iris dulu slide ringnya karena ini akan dibuat mihun goreng jadi agak panjang mengirisnya ini semuanya sudah saya cuci bersih ya ya kalau soal memotong sayur tergantung selera bisa kecil bisa lebih besar ini enggak begitu yang akan kita gunakan nanti hai hai Terima kasih telah menikmati Dan ini saya sudah siapkan 3 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, merica, dan garam Ini nanti diulek dan ini kita iris saja Terima kasih telah menikmati Ini nanti kita tumis dulu sebelum menumis bumbu halus Sekarang kita akan mengulek bawangnya Biar mudah diulek, saya potong dulu Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Ini kalau pakai cobek batu jadi lebih mudah untuk menguleknya Karena ini cobek dari tanah dan ini ulekan dari kayu Jadi lebih mudah Jadi lebih mudah Dan ini sudah harus Sekarang sisihkan dulu Kita lanjut dengan Bumbunya Dan sebelum digoreng biasanya saya akan tambahkan dan saya campur dengan kecap Saya campur kecap Saya campur kecap Biar nanti saat digoreng Bisa meraca warnanya Nah kalau dimasak Nah kalau dimasak atau dicampur di dalam wajan itu susah Saya tidak biasa Biasanya dicampur begini dulu Terus digoreng Jadi warnanya merata Tidak belang-belang Nah sekarang kita mulai memasak mie yang goreng Masukkan dulu bawang merah Ini tadi sebagian sudah saya goreng Dan nanti untuk taburan di atas Setelah harum Saya masukkan tadi Bumbu yang sudah diulek Sampai jumpa 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 Sampai laju Masukkan telang laju Masukkan minum yang tadi Biar saya Masuk pecak Nah disini Saya akan tambahkan Sikit salju Sampai maratan Dan ini sudah selesai Sudah jadi Kita tinggal taburkan Bawang merah di atasnya Jatuh Jatuh